Intro Oke Kita mau lanjut Kita punya pelajaran Kita sudah belajar tentang apa dari 8 hukum sehatan Mengolahraga Exercise Rest, Sun, War Jadi sudah 4 ya Sudah 4 Hari ini kita akan lanjut lagi Hari ini kita akan lanjut Kalau hari ini Hari ini Dibawa Nutrition Nutrition kan N pertama nutrition kan Maksudnya bukan pertama N daripada 8 itu nutrition kan Atau diet Kan bukan mereka pakai New start kan N nya apa? Nutrition Atau diet Jadi pelajaran kita hari ini Dibawah Nutrition Waktu itu dibawah exercise Dibawah rest Sunshine Lalu water Sekarang Nutrition Dan nutrition ini ada beberapa kita Ini salah satunya Beberapa tentang nutrition Lalu Tentu saja ada Apa lagi abis itu? Nutrition Temperance Trust and divine power Lalu satu lagi N sudah I Apa I? E Maksudnya E Echo S sudah W sudah S Sunshine sudah T Temperance Belum A R Sudah T Divine power Tapi sebenarnya Oke belum ya Belum Belum Jadi ada Nutrition belum dan air Belum ya Trust and divine power Satu lagi Anyway Tapi hari ini apa? Nutrition Nutrition akan ada beberapa pelajaran Oke Oke Nah Sementara saya Bagikan Saya sedang Kumpul-kumpul Ayat-ayat juga Jadi Agak pelan karena Kadang-kadang Hari terakhir Atau Pas menduduk sini Muncul ayat-ayat Alkitab gitu kan Oh ini harus dikasih masuk Gini Jadi Sementara itu Kita akan kasih masuk Lalu di incorporate Ya Dalam dia punya pejan Karena pelajaran itu Kalau dibikin Bible study Itu Basic Yang kita Sadari lah Basic Karena pelajaran itu Bisa sangat mengembang Bertambah-tambah Berdasarkan Setelah itu Dapat Ide Dapat Inspirasi Baca sesuatu Dengar sesuatu Lalu selalu ditambah Jadi ini basically Basic Tapi Nanti walaupun kita sudah kembali Amerika Kita akan tetap belajar Selidiki Baca Dan akan selalu Bisa saja pelajaran Diulang kembali Tapi dengan Sudah Increase of knowledge Jadi ini basic Basically As we study Kita kembangkan terus Oke Mari kita buka Di Masmur 34 Ayat 8 Masmur 34 Ayat 8 Dia bilang Bahasa Inggrisnya Taste And see Rasa Atau cicipi Kecapi Dan Lihat sendiri Bahwa Tuhan itu sangat Apa? Sangat baik Jadi artinya Apakah taste And see Itu sama dengan Come and see Come and see Apakah Come itu Kita pelajar tadi pagi Come Come Melihat Mari kamu lihat Saya punya pola pikir Coba lihat Pola pikir saya Karena pola pikir saya Tuhan bilang Sesuai dengan Power saya Jadi yang kita mau Ketekankan Kita harus Taste Sendiri Bahwa Tuhan itu Good Jadi gak bisa bilang Tuhan itu Good Kalau saya belum pernah Taste Sendiri Gak bisa Taste Jadi saya bilang Good itu Karena Saya sendiri Sudah Taste Masmur 109 Ayat 103 109 Ayat 103 Goyang dia 109 Ayat 103 109 Ayat 103 119 119 119 Ayat 103 Gak ada Selalu bingung 119 Ayat 103 Wah langit-langit Bahasa Inggrisnya Ngarik juga Oke Langit-langit Bahasa Inggrisnya apa? Taste Langit-langit Disini Langit-langit Di mulut Itu langit-langit Emang sukar Bikin Word Comparison Kalau di Indonesia Kena dari langit-langit Ke kecap Jadi gak bisa kena Jadi Taste sendiri Tuhan itu Baik Taste Lalu Dia bilang apa? Firmanmu Waktu saya taste Rasanya apa? Manis Jadi harus Harus rasa manis sendiri Baru tahu Bahwa itu manis Gak bisa berdasarkan Laporan orang lain Harus rasa manis sendiri Oke Wahyu 10 Wahyu 10 Wahyu 10 Wahyu 10 Wahyu 10 Wahyu 10 Jadi Apa yang Waktu saya Cicipi dalam Mulut saya Waktu saya taste Rasanya manis Tadi katanya Firman Tuhan Sekarang apa? Buku kecil Rupanya Buku kecil ini Yang rasanya manis Artinya Buku kecil apa? Good Taste and see That lord is good Atau taste And see That the little book Is sweet Sama ya? Jadi kata lain Good adalah sweet Seperti honey kan? Oke Jadi kita tahu Yang rasa manisnya apa? Little book Keluaran 16 Ayat 31 Keluaran 16 Ayat 31 Keluaran 16 Ayat 31 Jadi kita mau cari tahu Ini little book apa? Yang rasanya Manis Jadi apakah Little book Manis Seperti madu Yang Dilampangkan dulu oleh Mana Yang warnanya Putih Warnanya putih kan? Oke Artinya Dia Coba kembali ke Masmur 34 R8 Mari kembali ke Masmur 34 R8 Taste Rasanya apa? Waktu di taste See Waktu dilihat apa? Taste itu Good loh Waktu saya see apa? White Yang saya lihat warnanya apa? Putih Waktu dirasa rasanya apa? Manis Artinya Firman Tuhan bilang Yang warnanya putih Rasanya Apakah Honey itu Hasil nature? Iya Dan apakah Padat dengan nutrisinya? Kalau orang kebakaran Taruh apa? Honey Kalau kebakaran Taruh honey Karena pertama Dia balut Supaya jangan masuk Kuman Dan honey itu Manis Manis itu Tahu gak Manisnya madu Bunuh kuman Dia sangat Disinfected Honey itu Disinfected Antiseptive Betul Itu honey Apakah firman Tuhan Bunuh kuman? Tapi apakah Ada honey Yang dicampur Gula putih Dan gula putih itu Menghasilkan Kuman Bertambah banyak Jadi ini Artinya di Alkitab Honey bagus atau gak? Bagus sekali Disuruh makan Disuruh makan Masa gak bagus kan? Dan mana Warnanya apa? Putih Apakah Melambahkan righteousness? Oke Mantap Jadi taste and see TCP manis Lihat warnanya Putih Alkitabia kan? Alkitabia Oke 1 sama 14 29 1 sama 14 29 1 sama 14 29 Tunggu Kita tahu bahwa Saul Melarang Membuat Larangan Bagi Serdadunya Untuk hari itu Yang Diminta untuk perang Gak boleh makan Gak boleh makan ya Dan Waktu mereka Masuk ke dalam hutan kecil Mereka letih Kecapean semua kan? Karena sudah Sudah pergi Sudah mau perang Dan sudah perang Artinya Rasanya apa? Capek Sudah bakar apa? Sudah banyak Jadi apakah mereka Butuhkan Energi lagi? Tapi Bapak bilang Jangan makan Bapak bilang Gak boleh makan Dalam hari itu Tapi Jonathan Gak tahu Perintah Bapaknya Dia gak tahu Lalu Karena dia gak tahu Ada Madu jatuh Lalu dia ambil Lalu dia makan Dan waktu makan Waktu dia capek Langsung Rasa Kuat Tapi rasa kuat itu Diterjemahkannya Matanya apa? Terang Artinya mata yang terang Artinya mata yang terang adalah Seseorang yang baru terima apa? Tenaga Energy Grace kan? Grace Jadi waktu dia Dibilang Lihat bagaimana mata saya baru Diterangi Atau baru terbuka Karena saya mencicipi Madu ini Dan dia cicipinya Banyak kan? Dia Apa yang dia bilang disitu? I tasted A lot Of this honey Atau a little Jadi Honeynya Diambil berapa? Little Apakah Yang manis Namanya Big book Atau little book? Little honey Little book I tasted This Little honey Mata yang terang Melampangkan Dia sudah kuat Karena waktu dia makan Dia lemes Artinya memberikan tenaga Artinya tenaga itu Membuat dia bisa buka apa? Mata Enlighten Karena dia Tasted A little Of this Honey Little book Oke Jadi kita tahu Yang dicicipi Yang warnanya putih Good Sweet Little book Manna White Betul? Little honey Warnanya putih Putih Little honey Masmur 130 Ini kayaknya Ayat ini Kalau kita masih pakai Buku Alkitab Tidak pakai Elektronik lagi Mungkin sudah Hilang Dia punya Tinta Sudah hilang Tintanya Sangkin Bukan main Bukankah Jonathan punya mata Diterangi Terbuka kan Jadi Dia makan Firman Tuhan Melambangkan Atau dilambangkan oleh Makan Little Of this honey Yaitu Mana Yang turunnya Dari surga Yang warnanya putih Rasanya manis Yang juga Dilambangkan oleh Little book Oke Jadi mari kita lihat Dia punya ciri khas Jadi kita tahu Dia Manis ya Dua Madu Putih Empat Little ya Baik Buku Putih Sudah Kira-kira Begitu ya Manis Sudah Oh Satu Dan Waktu Jonathan makan Mereka semua Sebelum makan Sedang merasa apa Artinya Waktu mereka makan Memberikan apa Tenaga Terang Terang Artinya Mata Terbuka Itu yang mantap Ini Alkitab Sangat Alkitab Oke Mari kita lihat Ayat berikut Mati Setuju Ayat 15 Jangan 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 Yes Saya Satu Ayat 18 Yes Saya Satu Ayat 18 Tadi pagi Saya Saya Satu Ayat 18 Marilah Baiklah kita Resen Adal Antap Apakah ini Reasonable Sangat Reasonable Jadi begini Walaupun Dosa kamu Seperti Kermisi Kalau makan Mana Yang Warnanya Putih Akan Menjadi Putih Seperti Salju Itu kan Itu Putih Yang Baik Atau Putih Seperti Bulu Apa Mbak Oke Mari kita Ke Saya Satu Ayat 18 Mati Setuju Ayat 15 Ini Lihat sesuatu Bilang Lain Oh Boy Mati Setuju Ayat 15 Ya Walaupun Dosamu Seperti Merah Seperti Kermisi Kalau Makan Buku Kecil Dan Mencicipi Sedikit Madu Dan Makan Mana Yang Warnanya Putih Dosamu Yang Merah Seperti Kermisi Akan Menjadi Seperti Putih Seperti Salju Dan Bulu Domba Bagus Semua Ini Mantap Sekali Domba 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 Apakah Ada Counterfeit Putih Kalau gitu Oh Bilang Domba Domba Madu juga Ada Counterfeit Little Book Ada Counterfeit Come Let us Reason Together Yang Unreasonable Betul Ada Unfeit Padahal Apa Serigala Buas Wow Oke Kita Kita Tahu Bahwa Madu Membuka Mata Kan Dua Petrus Satu Et Sembilan Dua Petrus Satu S Sembilan Dia Tahu Madu Buka Mata Dua Petrus Satu Sembilan Dua Petrus Satu S Sembilan Buta Buta Orang Yang Buta Bahasa Inggrisnya Bahasa Inggrisnya Enggak Ada Orang Yang Buta Cannot See Far Nggak Bisa Bisa Lihat Jauh Di Depan Dujur Kan Enggak Usah Jauh Dekat Aja Gak Bisa Apalagi Jauh Jadi Orang Yang Buta Kenapa Dia Buta Enggak Makan Apa Madu Enggak Makan Little book Enggak Reasonable gak makan little of this honey gak mencicipi yang good dia gak bisa lihat jauh, dia butah dia lupa bahwa dosanya sudah dibersihkan dulu apa artinya gak bisa lihat jauh sebelum itu kita mau ke mari kita mau tanya apakah orang ini makan madu gak? kalau gak bisa lihat jauh makan madu yang palsu kan? tadi ada yang palsu kan? jadi makan madu? iya, tapi madu yang apa? apakah dia lihat domba? apakah dia lihat serigala ditutup kain domba? itu yang dilihat itu yang membuat dia apa? buta kejadian tiga dan empat kejadian tiga dan empat kejadian tiga dan empat empat dan lima kejadian tiga dan 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 empat dan lima Mata mau di apa? Yang bilang Tuhan atau setan? Artinya setan bilang Kamu punya mata terbuka Kalau makan buku kecil atau enggak? Enggak, dia bilang apa? Kalau kamu makan buah yang dilarang Tuhan Di situ terbukanya Bukan buku kecil Bukan Jadi setan pun bilang Dia kalau makan yang dia anjurkan Matamu apa? Jonathan matanya terbuka karena apa? Honey Artinya Kalau kamu makan honey yang manis Yang saya berikan ini manis loh Ini madu Mata kamu akan apa? Kalau Tuhan bilang no saya punya honey Kalau makan honey ini yang terbuka Setan bilang no saya punya honey Yang terbuka Kira-kira yang campur gula putih yang mana? Wow Kamu main Oke mari kita ke Desire of Ages Halaman 330 Paragraf 1 Desire of Ages 330 Paragraf 1 Desire of Ages 330 0.1 Worry Worry is lie Sampai relief Worry is lie Artinya Orang Coba kembali ke 2 Petrus 1 S9 2 Petrus 1 S9 2 Petrus 1 S9 Dia yang kekurangan ini Oke Katakan disini Orang buta Tuh Tidak bisa lihat Lalu roh nubuat bilang apa? Tadi Word line Tidak bisa mengerti Jauh di depan Tidak bisa Mengerti jauh di depan Apa yang membuat Mengerti depan? Bukankah You have nothing to fear for the future Unless you have forgotten God's leading Artinya orang yang buta Adalah orang yang buta Karena dia sudah apa? Lupa Artinya apakah ada madu Madu itu membuat saya Lupa Masalah apa betul? Apakah ada little book Yang melupakan masa lampau Sehingga saya buta akan masa depan? Apakah ada putih Yang membuat saya lupa yang lampau? Yang manis Yang bikin saya lupa lampau Sehingga saya buta akan masa depan? Word is blind And cannot discern the future Tetapi Tuhan Yesus bisa melihat The end Artinya Orang yang blind Mau lihat ke depan Tanpa Mata Tuhan Yesus Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa lihat ke depan Jadi dia mau lihat ke depan Harusnya yang lihat siapa? Tuhan Yesus Karena hanya Tuhan kok Tapi Tuhan Yesus Waktu dia lihat ke depan Dia bilang apa? Yang saya lihat Waktu Tuhan Yesus lihat ke depan Jadi saya bilang Tuhan Yesus tidak bisa lihat ke depan Tolong Beritahukan apa yang di depan Lalu dia lihat Lalu dia bilang Waktu dia bilang Apa yang dia bilang? Yang saya lihat di depan itu Apa yang dia bilang? Dia bilang kepada saya Ini yang saya lihat Lalu saya lihat di depan Apa yang dia bilang? Apa yang Tuhan Yesus bilang Dia lihat di depan Lalu dia laporkan kepada saya Nuh, apa yang dia lihat? Yang dia lihat Yang dia bilang apa? Sudah terjadi lo bilang, lo saya mau liat kenapa kasih tunjuk yang lalu karena apa karena yang di depan itu sebenarnya yang terlihat apakah line upon line cara liat ke depan oke, wahid 3 at 15 16 dan 17 wahid 3 at 15, 16, 17 jadi karena ikan suam-suam kubu dan tidak dingin atau panas aku akan menghentakkan 16 cm karena yang kau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan dirimu dan tidak kekurangan apa-apa dan karena yang kau tidak tahu bahwa yang kau merawat dan malam buta buta itu butanya artinya kondisi laudekia tidak bisa liat apa karena 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 tidak makan buku kecil tidak makan madu mereka bilang oh kita makan madu tapi madu yang mana yang dicampur gula mereka tidak makan mana yang warnanya apa putih jadi jadi di 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 matius 7 ayat 15 ini jubah domba di luar ini yang warnanya putih apakah gospelnya Tuhan selalu ada counterfeitnya gospelnya Tuhan selalu akan dengan setia di counterfeit setan apakah dalam hal itu setan selalu setia bekerja apakah pekerja yang paling rajin adalah setan setan tidak pernah berhenti untuk bekerja kalau dari dari lihat kerajinannya mantap ya tapi dari lihat apa yang dilakukan dalam kerajinannya bukan main membuat kita semua hilang oke kita ke dua kerentias 4 dan 4 Bobby punya ayat halo Bobby dua kerentias 4 dan 4 apakah orang yang buta sudah dibutakan dengan the God of this world artinya apakah kita hidup di dunia yang penuh dengan counterfeit gospel the God of this world semua di dunia ini banyak bulu domba yang warnanya apa putih padahal counterfeit semua the God of this world telah membuat membuat kita apa buta kita ke dua MCP mind character and personality dua MCP 468 paragraf pertama dua MCP halaman 468 paragraf satu mind character and personality if ya itu dia something happy ya betul ya ya satu if we educated our souls to have more faith kalau kita mendidik jiwa kita supaya lebih tambah iman more love greater patience lebih penuh lebih banyak kasih lebih panjang sabar a more perfect trust in our heavenly father lebih sempurna percaya kita akan bapak di surga kita akan memiliki lebih banyak damai dan suka cita sementara kita melewati konflik hidup apa judulnya saya bisa melepaskan diri saya dari tangan Tuhan dengan cara worry jadi apakah worry membuat saya terpisah dari Tuhan tadinya orang yang worry percaya atau tidak apa ya apa ya lama-lama sudah terpisah Tuhan tidak senang untuk kita takut dan worry Tuhan tidak senang kalau kita takut dan worry yang membuat kita terpisah dari dia terpisah dari tangannya jadi apa yang membuat kita terpisah dari Tuhan takut dan khawatir artinya apakah apakah kalau kita terpisah dari Tuhan gara-gara worry kita terpisah apa yang pisahkan kita dari Tuhan apakah worry is sin apakah takut adalah dosa artinya apakah ada dosa yang warnanya putih ada tapi kalau dikupas di dalamnya apa hitam itu ada dosa yang warnanya putih dia lah satu-satunya sumber setiap grace dan dia lah penggenapan setiap janjinya jadi grace adalah kalau saya terima grace saya menggenapi janji Tuhan janji Tuhan jangan berdosa pas saya terima grace grace itulah penggenapan saya gak berdosanya ingat come harus disertai grace supaya dia bisa katakan itulah grace yang mana come to grace ini dia grace adalah penggenapan dirinya sendiri jadi gak ada dua ini ini lalu ini grace no ini adalah grace juga oke menjadi kenyataannya daripada setiap berkat-berkat dia grace jadi grace dinyatakan dalam grace waktu dihidupkan kita punya tempat pelarian atau persembunyian tempat kita di dunia ini akan sunyi kalau gak ada Tuhan Yesus makanya dibilang jangan takut walaupun saya naik ke surga kamu akan selalu tidak kesunyian karena saya hadir dalam bentuk saya punya roh kan comfortless artinya tidak pernah rasa sendiri dia bilang mari kita renungkan dan menerima ceris jaga baik-baik ini janji-janjinya ulang-ulang kembali setiap hari renungkan janjinya dan pada malam hari renungkan percaya ulang-ulang dan kalau kamu lakukan itu kamu akan apa don't worry be happy itu lagu orang don't worry be happy apakah mereka mungkin dari orang dari dari jamaikan sana kan mungkin dia baca ini dulu kali don't worry be happy wow bukan main artinya worry is sin apa yang good worry is sin kenapa karena worry membuat saya ter dan orang terpisah karena worry is sin ya satu paket fred fred itu takut afraid doubt doubt sama doubt itu ragu bukan nama doubt d-o-u-b-t d-o-u-b-t beda kan itu apa kuncinya apa semua ayat-ayat dan ronobot ini kesimpulannya apa kesimpulannya ini kesimpulannya adalah ini coba baca gak semua yang warnanya putih bagus gak semuanya yang warnanya putih karena ada apa counterfeit itu dia namanya namanya putih counterfeit apa tadi julio 15 false prophet jubah putih tapi dalamnya serigala itu dia oke kalian tau kenapa orang buta bukan lahir buta seperti yonas minan tapi dia jadi buta gula merah atau putih mungkin katanya semua bagus putih oh bukan bisa apa sini ya atau saya pinjam ini aja boleh kan stand disini kan ada dia punya nerve ada nerve nerve nya optic nerve kan lalu sini ada pembulu-pembulu darah pembulu darah sini lalu ini ada optic nerve kita bisa lihat karena ini optic nerve nah kalau pembulu darah ini penuh dengan gula khususnya putih nah mari kita lihat sel darah gula itu kristal kan dan kristal itu walaupun kecil di mata kita tapi pembulu darah kita juga kecil dia mulai apa dan dia bikin rusak pembulu darah kayak kayak taruh pasir untuk kalau isi bensin taruh pasir sedikit itu dia itu itu gula jadi dia begini dan pembulu darah kita bisa rusak ini bukan bukan kolesterol ini gula bisa juga gula merusak kita punya pembulu darah gula dan kalau ini kalau kalau ini ini apakah ini membuat dia punya pressure di pembulu darah menurun atau meningkat meningkat artinya apakah ini akan pressurnya lebih tinggi disini dan apakah pressurnya akan tindis dia ini ini optic nerve saya bisa lihat karena nerve ini dan karena ketindis waktu cahaya masuk tembus gak jadi saya gak liat apa-apa lagi saya gak liat apa-apa lagi apakah itu bisa menyebabkan orang buta atau glaucoma glaucoma itu karena apa karena pressure pressurnya dia tindis dia punya optic nerve sehingga dia gak bisa lihat lagi karena yang bisa lihat adalah dia punya optic nerve karena ketinggian apa gula dan ini menghasilkan apa buta artinya apakah orang buta kebanyakan putih counterfeit artinya apakah orang buta spiritual mereka tidak dapat putih yang asli spiritualnya oke oke kenapa salah satu sebab kita makan kenapa dulu lah dulu karena sekarang jawabannya sudah pasti mantap tapi dulu alasan kenapa kita makan kenapa tapar enak apa yang bikin enak manis yang buat kita suka makan manis pertanyaan saya dari kita punya dari kita punya menu eh loh wah cuma re yang bisa andu saya gak bisa cuma gitu ya alasan apa bikin apa oke ini bahasa Indonesia lagi buta ini sugar ya jadi gula bisa bikin apa high blood pressure dan high blood pressure bikin orang buta khususnya glaucoma oke glaucoma adalah apa pressure on the uptake oke akan tinggi apakah gula selalu suka tarik air juga sama dengan garam gula bisa tenang glaucoma itu tenang garam pressure pressure pressurenya dan di dalam darah itu gak usah ini kebanyakan protein pun menarik menarik pokoknya apa saja yang membuat ininya gembung sehingga jepit menghasilkan tapi umumnya gula umumnya itu paling paling penyebab karena gula crystal dan dia bisa menggumpal disini gara-gara menggumpal ya di bola matanya kan kalau lihat ada gak kadang-kadang lihat merah-merah kecil merahnya menebal karena sudah kalau sudah menebal bahaya kalau sudah kayak gold sudah mulai keluar-keluar merahnya waduh harusnya tipis sekali kan kayak rambut kan merah itu normal tapi kalau kelebihan artinya darahnya sudah pressurenya sudah naik kan ya kelamaan sih iya kalau kelamaan iya kelamaan iya apalagi sudah jangan pernah buka laptop hp whatever kalau serotonin sudah mau keluar jam berapa kita 10-10 artinya pas serotonin keluar jangan buka lagi karena serotonin bilang apa tidur melatonin tidur lalu saya apa enggak saya gak mau tidur ah habis jadi di saat untuk apa saya lama-lama di matahari pas dia mau keluar saya buka hp apakah itu bekerja bertentangan dengan fungsinya jadi jadi saya dulu waduh benar-benar dengan catatan saya bikin Bible Sadi kok enggak tahu apa belum tahu Bible Sadi sampai jam 1 jam 12 apalagi kalau salju 2 pelajaran 1 hari mantap tapi jam 12 dan bangunnya jam 10 11 sudah setelah ini 9 shut down shut down tutup artinya kalian sudah bisa antisipasi daily Bible Sadi kita lebih cepat keluar ya karena kita punya sorry saya punya serotonin sudah keluar mari kita duduk dua tutup sama-sama mengerti wow dia punya optic nerve namanya syaraf syaraf optic itu yang yang lewat situlah yang membuat saya bilang itu biru itu merah optic nerve jadi saya bisa lihat itu warna apa bentuk apa dan informasi itu lewat apa optic nerve jadi waktu masuk waktu masuk kan waktu masuk kayak lensa di kamera tek kalau dibalik lagi tek kalau gini kan pas gini ke otak otak bilang itu pohon nah kalau ini kejepit saya enggak tahu lagi apa yang saya lepon eh saya mau tulis sesuatu tadi oh ini gara-gara ini ya oke enggak apa-apa baru-baru tadi oke kita punya menu makanan apa bagus saya mau kategorinya protein protein fat dan kita harus ada di punya fiber karena fiber inilah fiber fungsinya apa apa kenapa fiber oke sweeper 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 kekolan kan apalagi gunanya fiber slow release of anything sugar ngerti artinya ingat kalau ini karbo karbo rasanya manis atau pahit lalu apakah gunanya fiber untuk mengurung dia jadi kalau ini semua glukose saya makan glukose lalu kita punya enzim lihat gini enzim kita bisa potong fiber enzim kita enggak bisa jadi yang di dalam bisa dirilis enggak jadi apakah kita punya blood glucose cepat naiknya enggak dan dia hebatnya pelan-pelan dia rilisnya enggak pelan-pelan jadi walaupun saya makan karbo lalu makan fiber apakah darah langsung darah gula langsung naik enggak tapi apa naiknya pelan-pelan dan kalau naiknya pelan-pelan apakah pankreas juga kerja keras enggak nah pelan-pelan jadi perlu fiber perlu sekali kan sangat perlu jadi apakah fiber harus ada dan fiber ini ada di ini semua loh tapi paling banyak fiber paling mantap dimana sayur itu dia disitu yang warna warna daunnya hijau gelap lebih banyak lebih gelap lebih banyak apa chlorophyllnya dan fibernya jadi kalau makan lalu fiber mantap jadi dia fiber apa lagi ya sweeper sugar ada lagi tapi saya lupa tapi saya lupa ya itu dulu lah jadi apakah kita punya makanan selalu harus ada fibernya dan kalau buah fibernya tinggi enggak buah sedikit apa bedanya veg dengan fruit mana yang lebih manis mana yang lebih banyak fiber dilihat ini dia manis dia punya fiber lebih sedikit dia enggak semanis dia enggak semanis tapi fibernya apa jadi apakah dari segi kesehatan ini lebih mantap ini kalau orang diabetes kira-kira suruh makan ini atau ini bukan main segala macam tentang sayur untuk diabetes semuanya mantap semuanya mantap dengan catatan jangan pakai sida-sida pesticida jangan pakai sida-sida itu ya side side apa side bahasa inggris side itu apa sih no bukan cide side bukan side tapi cide cide kata lainnya ini killer pesticida pembunuh pest pest apa binatang pembunuh persoalannya saya punya tubuh apa juga sel-selnya dibunuh juga dari killer itu gak boleh apakah kimoterapi itu sida juga semuanya apakah antibiotik sida semua yang harus promote life bukan promote death kita makan bawa apa itu bawa asap ya jadi dari semua ini walaupun kita sudah tahu tapi dari semua ini mana yang paling manis makanan kita karbo karbo paling manis jadi ini jadi kira-kira the god of this world 2 korintus 4 4 ada gak kira-kira the god of this world kira-kira melalui laboratorinya karena misalnya bilang setan ada laboratori juga ya dia oh thank you satan's laboratory akan menghasilkan segala macam penyakit ronuber bilang dia ada laboratory kira-kira di dalam laboratorinya ada ini palsu sangat sangat ada ini palsu jadi dia punya artinya apakah warnanya putih juga apakah manis apakah dapat energi dapat energi gak dapat energi gak oke saya mau tanya saya mau tanya kalau ada anak kalau ada anak anak kecil lagi jalan dengan ibunya tenang-tenang 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 aja gak ribut-ribut lalu bilang bu boleh gak saya kasih sesuatu apa saya mau kasih lollipop yang warnanya merah supaya menarik di mata lalu dia mulai isap kira-kira habis itu hyper gak hyper sangat hyper dan hypernya ada energi gak sekarang ada energinya ada kalau orang mau kalau orang sedang tiba-tiba semampet kira-kira kira-kira kasih suruh isap lollipop kira-kira bangun gak bangun oh iya biasanya kasih apa orange juice tapi kita gak mau kasih lollipop kenapa karena kita tahu gak bagus kan jadi semua yang manis akan membuat apa namun jadi apakah lollipop ini Tuhan punya metode atau setan tapi apakah akan menghasilkan energi juga iya warnanya putih sama kan coba kalian bilang apa saja yang karbohidrat coba makanan-makanan makanan di Eropa Amerika kentang oke single wow wow coba wow oke coba kentang hebat kalian punya jawaban kentang pertama padahal Indonesia pemakan nasi kenapa gak beli yang nasi kentang itu sebenarnya makanan orang Amerika dan orang Inggris Utara itu kentang lah seberat Irish Irish potato Indonesia itu sebenarnya nasi oke kentang lah nasi apa lagi singkong tadi apakah sagu itu sagu wow apa lagi apa lagi ya semua kategori hobi ya apa lagi apakah jago hidup milu oke terus terang saya gak tau tapi kalau ibu tinggal oke 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 lah terus terang saya gak inget jagung dimana lokasi tapi kita taruh lah ada sesuatu yang saya tunggu-tunggu belum dibilang gandum oke pasta tapi pasta itu tergantung terbuat dari gandum atau terbuat dari apakah itu ini sini semua kan sorry ini apa gandum kan bagaimana kalau bilang roti gandum apakah di Alkitab Tuhan Yesus melambangkan gandum apakah ini makanan Amerika gandum roti ini makanan Eropa Itali pizza Itali oke dan ini spaghetti spaghetti apakah bisa gak spaghetti yang terbuat dari spinach bisa warna hijau apakah bisa pasta warna hijau juga spinach jadi kita yang tentukan jadi apakah ini semua kira-kira bisa palsunya bisa kan oh mari lihat apakah gandum yang di laboratori siapa mari lihat siapa punya laboratori kan siapa punya laboratori ini tepung ya pokoknya tepung terigu itu apa ya maksudnya apa gandum ya pokoknya tapi asalnya apa gandum itu aja lebih parah lagi oke waktu Nuring bilang gandum gak ada serat oke mari kita lihat tepung terigu tanpa serat serat itu apa fiber jadi tepung terigunya begini tanpa dia punya ini kan beras merah gak ada kulit kulit ari ada kulit ari oke jadi mari kita lihat mari kita lihat bagaimana siatan punya laboratori dunia kan oke mari kita lihat oke yang kita baru bikin list disini adalah makanan di bawah kategori apa namanya dan kalau karbo di break down sampai the smallest molecule structure struktur yang paling tersederhana namanya apa sekarang glukos ini glukos kan dan glukos ini semua apa di dalam sel dia bilang apa manis oke kalau gitu mari kita lihat perjalanannya dari mulut ya sampai tempat tujuan nah ambil dulu ya karena semuanya sama semuanya ujung-ujungnya apa setelah dicerna jadinya apa glukos semuanya jadi glukos semuanya jadi glukos oke begitu jadi yang kita mau lihat adalah makanan-makanan Alkitab di akhir jaman yang sudah lewat laboratorinya siapa itu dia tapi kalau kita mau lihat Alkitabnya semuanya apa bagus Tuhan Yesus kamu bilang kamu lah gandung jangan jadi lalang bagus tapi pas lewat laboratori apalagi di akhir jaman kan apalagi di akhir jaman waktu kita mengerti bahwa banyak makanan sudah lewat di laboratori sehatan kita dengan Lely dan teman-teman kita di sana kita bilang di sana waktu itu masih bisa ke vegetarian atau vegan restoran kalau keluar kota dan sebagainya masih bisa cari di sana banyak sekali kalau vegan restoran apalagi kota-kota tertentu vegan karena orang-orang di sana sangat vegan conscious atau sangat health conscious dimana lebih banyak sekali tempat vegan jadi kalau kemana-mana vegan vegetarian banyak bukan main banyaknya setelah kita sadar bahwa banyak yang lewat tempat itu kalau masuk tempat vegan kita lihat mana yang bisa dimakan dari listnya yang panjang mana yang bisa makan yang bisa dimakan adalah saladnya lalu dia punya dressing untung Lely bawa sendiri selalu jadi dressingnya dibawa dari rumah lalu yang mereka bilang salad ngapain beli dari mereka lebih baik beli beli atau poin jadi rumah jadi kesimpulannya gak ada lagi restoran walaupun vegan yang bisa dikunjungi lagi setelah itu gak ada gak ada sama sekali gak ada gak ada jadi kalau ke restoran garam bawa sendiri dressing bawa sendiri dia punya manis bawa sendiri jadi saya bayar apa cuma saladnya loh kalau saladnya sih ya gampang sekali rotinya gak bisa pastanya gak bisa dia punya pizza gak bisa atau ambil tomatnya aja gak bisa jadi kesimpulannya gak bisa jadi kalau jalan-jalan kemana harus bawa makanan karena gak bisa dan kalian akan lihat juga bahwa memang gak bisa lagi oke bagaimana boleh boleh hapus mari lihat perjalanan dari mulut sampai di sel dan seterusnya di Indonesia ada yang namanya subway warna hijau kening ada ya oh gak ada cuma lihat oke kalau gak ada ya saya pikir ada kalau ada bisa gak ada ya subway itu tempat dua roti yang bentuknya seperti kapal selam gitu oh disininya tinggal macam sayur-sayuran tomat sandwich mungkin bukan namanya subway kita kalau dulu waktu dulu kalau tempat-tempat kalau gak ada vegan ya paling kurang ini waktu kita ke waktu kita ke itali tempat cari makannya paling kurang paling kurang dimana ada sapoy lah udah paling mantap kan kalau gak salah itu pun sengah mati akhirnya harus cari restoran yang vegano vegano vegan vegan oke no no vegan oke makan juga setengah mati juga pas tau ini kayaknya tambah tambah rumit lagi tambah rumit lagi masa mau bawa makanan kemana saja pergi ada solusinya tapi ada solusinya nanti ada solusinya kemana saja keliling dunia ada solusinya yang penting ada kantong coba bawa-bawa asal jangan dipikir bahan peledak wah ini itu kita takut apa ini bubuk apa ini waduh langsung di blacklist di airport ini betul sekali oke ada ada solusinya sudah-sudah ada sangat ada solusinya sampai situ saja lalu ini pembuluh darah selamat menikmati pokoknya yang model daun pankreas oke situ dulu ya sebentar lalu sel harus gambar sel tujuan utama kan so oke mau makan apa kita tadi ada list kita makan apa makan nasi merah merah roti gandum eh kayaknya sudah berubah terus ini oke roti gandum lah kalau dengar pas dibilang gandum roti gandum ya kita lihat lah gandumnya ya ya itu dulu jadi lihat dulu perjalanan dia kan masuk disini disini dia polisacrite poli artinya masih ikatan yang banyak lalu disini mulai di dihasilkan begini dari sini disini nah disini ini ini cuma dikasih kecil aja dikasih kecil aja sedikit cuma diperkecil sedikit tapi sudah siap masuk belum lalu masuk ke perut di perut karbohidat tidak disentuh karbohidat tidak disentuh disini numpang lewat karbohidat numpang lewat disini numpang lewat jadi ini kasih lebih kecil sampai sini numpang lewat lalu waktu sampai di dua denem di dua denemnya dua belas jari ya dua belas dua belas disini dia hantam lagi oke jadi disini kita tahu dia punya liver lalu di bawah livernya ada kantong apa gallbladder tapi karbohidat tidak membuat ini dirilis karena ini untuk fat dan karbohidat bukan fat jadi ini tidak akan dirilis apa namanya gallbladder dia punya empedu dia punya empedu gallbladder bile 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 nya tidak dirilis karena gandum bukan apa bukan fat jadi ya ini tenang-tenang saja tapi di pankreas di pankreas dia sudah dihantam lagi belum bukan insulin di pankreas yang disitu namanya pancreatic amylase itu enzim yang di dalam pankreas yang gunting karbo sementara disini yang gunting namanya salivary salivary air liur amylase amylase itu kalau kita lihat kata ase ase itu artinya enzim ase amylase lipase semua yang pakai ace itu gunting enzim enzim itu gunanya untuk mempercepat proses mempercepat proses apa saja yang terjadi enzim percepat apakah tanpa enzim bisa iya tapi lamanya bukan main enzim mempercepat proses jadi ini disini namanya salivary apa air liur amylase disini lalu disini amylase dia potong lagi dan waktu dia potong disini waktu disini waktu dipotong sekarang disini dia sudah menjadi glukose di 2 ada 6 dikasih hancur lalu 2 2 dia pergi lagi kemana jejunum dan ingat di jejunum apakah ada banyak microorganism itu banyaknya bukan main dan apakah dia menolong glukose ini untuk dikasih lebih halus dan menolong untuk diserap dan menjaga microorganism kan menjaga supaya yang jelek tetap jumlahnya rendah ada 3 fungsi fungsi dan penting sekali itu untuk kita belajar kalau kita belajar tentang ini bahwa fungsi dia semua fungsi dia dibunuh sapa antibiotik bunuh dia jadi kalau fungsinya tiga kira-kira fungsinya hilang gara-gara antibiotik apa fungsi pertama kasih hancur makanan artinya makanan bisa hancur gak disini bisa diserap gak kalau belum hancur enggak dan kalau pun bisa belum utuh di hancurnya kedua dia juga tolong untuk serap artinya makanan bisa diserap gak kalau antibiotik enggak dan dia jaga dari yang bakteri yang jelek untuk bertumbuh artinya antibiotik akhirnya tolong yang apa tumbuh yang jelek jadi apakah antibiotik anti-life antibiotik kan anti-life oke sekarang glukos sudah siap untuk diserap pertanyaan ujian satu pertanyaan ujian satu pertanyaan bagaimana caranya glukos dari jejenum ke pembeludara bagaimana caranya kalau masih ingat pelajarannya apa oke yang lain bagaimana glukos dari jejenum ke pembeludara harus dihantar siapa natrium ingat sodium ingat apakah waktu dia mau ke pembeludara pembeludara bilang kamu ada apa na enggak kalau enggak ada na bisa masuk artinya orang yang dibilang enggak boleh sodium kira-kira glukosnya masuk atau keluar di WC apakah orang yang kekurangan natrium selalu lemas betul karena glukos menghasilkan apa tenaga artinya selalu di apa lemas apakah orang yang ambil antibiotik juga lemas ya paling kurang yang jelek mati sementara habis itu yang lebih banyak jadi kita beruntukkan jadi untuk orang yang makan glukos enggak cukup kalau dietnya kekurangan apa harus makan natrium oke natriumnya dapatnya dari ini betul oh bukan bukan dari ini natriumnya datang dari garam laut kan situ natrium kenapa natrium yang sama efeknya beda karena dia punya komposisi mineral yang menentukan kalau kekurangan racun kalau pas mineralnya berkat kan itu yang kita belajar tentang air kan jadi dia sudah masuk lalu sekarang glukosnya kemana liver lalu baru dikirim kemana kemana sel jangan lupa semua harus lewat apa kenapa filter karena dia punya QC kan dia harus oke dan dia juga yang tentukan siapa yang butuhkan paling banyak dan sebagainya artinya kalau kita punya liver tidak bagus kira-kira quality control tidak bagus kira-kira qualitynya tidak bagus juga kualitasnya wow oke tapi itu kita lewatin sekarang ke sini dan untuk waktu dia disini apa yang tiba-tiba nyala lampunya sensor apa sensor blood glucose sensor jadi setiap kali dia lihat ih kayaknya kadar darahnya udah tinggi tinggi dengan catatan sudah di atasnya eh udah tinggi ini pas tinggi sensor bilang apa kepada siapa otak eh kayaknya kamu harus bilang pankres tolong rilis apa insulin dia rilis insulin dia rilis insulin 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 rilis insulin masuk mana darah dan insulin ke sini juga dan apakah di sini ada insulin cell receptor site ini namanya insulin cell receptor site lokasi dimana ada penerima insulin dan apakah insulin bilang oh itu tempatnya saya itu saya pas muat disitu kan dan pas dia disitu siapa yang masuk glukos glukos bilang terima kasih insulin saya sudah sampai di tempat tujuan saya begitulah proses yang normal orang yang sehat tanpa sakit oke bagaimana kalau dia punya makanan mana dia punya mulut oh ini dia bagaimana kalau bilanglah ini dia punya porsi makanannya ini yang baru masuk porsi makanannya ini porsi makanannya begini ini cuma gambar saja hanya untuk ilustrasi ini porsinya masuknya begini dan normal normal semua normal gak ada kelebihan gak ada kekurangan ini normal kan bagaimana kalau porsinya begini coba kita lihat waktu dia masuk waktu dia masuk perut lebih banyak kan banyak sampai sini di breakdown oke di breakdown masih breakdown pas masuk sini pas masuk sini apa dia bilang apa yang dia bilang wow merah jadi waktu dia punya sensor yang tadi gini sekarang dia bilang wow apa yang dia makan banyak sekali betul ini dia homeostasis ini tidak langsung dia bilang kepada siapa otak ih biasanya rilis insulinnya normal sekarang rilis more insulin kita lebih butuhkan lebih banyak apa insulin karena bukan main sudah lewat ini oke jadi dia kirim ke sini dia bilang hey make sure insulinnya begini ya dia rilis apa dia rilis insulin jadi waktu insulin masuk apakah semuanya masuk masuk semua boom boom bukan jadi mari kita lihat dia punya ini masuk kan rilis body mau homeostasis homeostasis jadi gini kan sudah naik waktu naik kira-kira dia punya orangnya kira-kira waktu naik seperti apa kayaknya gak enak sedikit badannya kayak pusing sedikit kayaknya gak enak kalau terlalu banyak gula bagaimana enak enak maksudnya banyak tenaga gak oh glukos iya tapi gak normal kan pokoknya gak enak oke tiba-tiba dia rilis insulin dan insulinnya banyak gak jadi dia dari tempat yang tinggi tiba-tiba karena tiba-tiba dia apa dia dip karena dirilisnya banyak tiba-tiba dip lalu balik lagi ke sini lihat kan jadi over extreme lalu karena dia rilis banyak kali lalu balik lagi nah apakah dia disini sangat hyper tiba-tiba dia apa tiba-tiba loh tadi kamu kan loncat-loncat kenapa sekarang kira-kira langsung beda moodnya pernah gak ketemu orang halo apa kabar om mantap untuk om sementara eh kenapa om sudah kayak gitu dia sedang apa dia sedang dip karena insulinnya moody dip dip itu kayak menyelam dip tapi ini bukan ini bukan ini bukan dip ini no bukan ini ini dip dip itu kayak ke bawah dip bukan dip itu ini dip ini dip ah celup dip ini coba kamu masukin dip kamu punya sendok dalam situ masuk artinya boom ini dip boom artinya orang yang makan high carbohydrate kira-kira begini dan waktu disini kira-kira tiba-tiba langsung ngantuk gitu ngantuk tiba-tiba ngantuk tiba-tiba aduh tunggu dulu tunggu ya saya mau tidur dulu kalau orang kamu kan harus bicara di depan kamu tidur kasih ini ini manis ini manis oke minum 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 ini manis gak pas manis boom naik lagi wah oke sudah mari kita belajar gak lama lagi bedanya gue ada fiber beda jadi perlu dengan fiber jadi waktu kasih ini eh kalau enggak jangan heran dia loncat dari tempat tidur nanti tiba-tiba sudah pelan-pelan masuk tempat tidur lagi ini namanya high crash high crash ombak buh langsung ha biasanya orang apa kasih lollipop hmm sedap mantap tiba-tiba abis itu apa pas bible study sore semua tidur apalagi ada angin sepoi-sepoi tidur habis makan kira-kira pengen tidur gak karena sugernya karena sugernya sedang naik tiba-tiba sangat kenapa karena energinya untuk bangun dipakai untuk mencerna makanya paling gampang orang biasa ngantuk setelah karena energinya bukan untuk lari untuk mengunya normal jadi supaya gak normal gak normal supaya gak begitu waktu makan banyak supaya pelan-pelan naiknya pelan-pelan turunnya pelan-pelan saya gak pernah rasa ngantuk sekarang lihat kan stand itu namanya conscious and unconscious world dalam otot dalam otot namanya yang tidak sadar muscle itu itu namanya smooth muscle otot yang smooth yang smooth itu dia bikin sendiri tanpa pengetahuan kita sementara otot yang gak smooth ini yang ini saya bisa gak gerak sendiri ini saya sedang gerak sendiri loh saya pikir saya mau gerak gerakan nah kalau di dalam kerongkongan bisa gak waktu waktu makan saya bilang jangan telang sorry namanya masuk sudah karena disini sudah di luar saya punya control itu namanya smooth muscle perut musclenya smooth atau tidak iya apakah saya yang suruh begini atau gak itu di luar apakah Tuhan sudah begitu supaya saya gak ada campur tangan itu dia itu namanya oke selamat menikmati Terima kasih.